Selamat pagi, Wandami, para anggota Sangga dan para Pabajita, Suki Hontu, Bapak, Ibu, serta Kalanita sekalian. Senang sekali pada Sabtu pagi hari ini, 17 April 2021, saya, Dona, kembali memandu kelas Dhamma Sanggani Online melalui Zoom dan juga live streaming YouTube. Kami dari tim kelas DBS live streaming kembali memandu acara pada hari ini. Semoga kita semua tetap dalam kondisi yang sehat dan berbahagia, serta tetap semangat dalam belajar dan mendengarkan Dhamma. Kelas pada pagi hari ini akan membahas Maga Ramanatika. Senang sekali kita dapat berkumpul untuk melakukan kebajikan dengan mendengarkan Dhamma Desana dari Bante Heminda bersama-sama. Kami juga mengajak Kalanita semua untuk subscribe kanal YouTube Dhamma Wihari Buddhist Studies agar terus dapat mendapatkan notifikasi upload Dhamma Desana YouTube yang terbaru. Juga jangan lupa untuk like ataupun follow media DBS lainnya seperti Facebook dan juga Instagram. Sambil menunggu Kalanita yang lainnya untuk turut bergabung bersama kita, kami akan membacakan beberapa pengumuman. Untuk pengumuman pertama, jangan lewatkan kelas pariati sasana besok pada hari Minggu, tanggal 18 April 2021. Bante Heminda akan membahas materi diskursus yang baru yaitu diskursus untuk Wasetha, Wasetha Sutta, melalui Zoom meeting dan juga live streaming YouTube DBS. Dan juga jangan lupa di akhir kelas pariati sasana besok akan ada pengumuman pemenang Instagram kontes berhubungan dengan peluncuran buku Gaha Patiwaga bulan yang lalu. Untuk pengumuman selanjutnya, DBS mengundang Kalanita semua untuk bergabung dalam peringatan hari Waisak 2565 Buddhis Era secara live streaming melalui YouTube kanal DBS yang jatuh pada hari Rabu, tanggal 26 Mei 2021, pukul 15 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat dengan tema Mari Meningkatkan Karir Spiritual Kita. Dan untuk mendukung acara tersebut, DBS membuka kesempatan berdana dalam bentuk sponsorship dan juga ucapan Waisak. Untuk itu, mari kita bersama-sama menyaksikan tayangan video informasi mengenai peringatan hari Waisak tersebut. Terima kasih telah menonton! Acara ini disponsori oleh Didukung oleh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! acara Waisak tersebut selain dana sponsorship dan juga dana Waisak, DBS juga membuka kesempatan berdana melalui ucapan Waisak yaitu berupa iklan usaha maupun personal dengan kategori seperti ini untuk kategori satu layar senilai 5 juta untuk kategori setengah layar senilai 2,5 juta, untuk kategori seperempat layar senilai 1,5 juta untuk ucapan Waisak senilai 500 ribu dan untuk running text 500 ribu. Bagi kalian Kalmita yang ingin berpartisipasi, semua materi sponsor dan juga ucapan Waisak diharapkan telah diterima sebelum 30 April 2021 kami juga mengundang Kalmita untuk berdana secara sukarela yang tidak ditentukan besarannya. Kalmita dapat berdana dengan cara transfer ke Yayasan Damawi Hari dengan nomor BCA-nya dapat dilihat di layar dengan kode transfernya yaitu 04 dan paling lambat adalah 26 Mei 2021 dan untuk keperluan sponsorship serta dana Waisak tersebut Anda dapat menghubungi salah satu tim galang dana untuk berpartisipasi yaitu yang pertama Ibu Suyatitan yang kedua Saudari Katarin Hadiwiono yang ketiga Saudara Budiman Butopo yang keempat Saudari Fili yang kelima Ibu Veronika dan yang keenam adalah Saudari Evi untuk pengumuman selanjutnya menandai selesainya buku Gaha Patiwaga DBS akan menerbitkan satu lagi buku karya Asim Kemenda berupa terjemahan dari kitab Majima Nikaya dan Atta Kata yaitu Majima Panasa yaitu 50 diskursus yang tengah jilid kedua Biku Waga kelompok diskursus dengan para rahib laki-laki MN 61 hingga 70 yang juga berisi 10 diskursus untuk dana penerbitan buku tersebut dapat dilakukan dengan cara transfer ke rekening BCA atas nama Yayasan Damawi Hari dengan kode transfer 33 dan batas akhir dananya adalah 27 Juni 2021 segera terbit pula buku manual Abhidhamabab ke-8 dengan judul kondisi-kondisi yang membahas dua topik besar dalam buddhisme yaitu Patica Samupada dan Pathana yang sudah pasti ditunggu-tunggu oleh para pembelajar Abhidhamab untuk dana penerbitan buku dapat dilakukan dengan transfer dengan kode 23 dan juga batas akhirnya adalah 2 Mei 2021 segera terbit pula buku pedoman studi Abhidhamab volume ke-2 karya yang mulia Sayadaw U Silananda untuk mendukung penerbitan buku tersebut dapat dilakukan dengan transfer ke rekening BCA atas nama Yayasan Damawi Hari dengan kode 53 dan batas akhirnya adalah 31 Juli 2021 selain itu juga akan segera terbit buku Abhidhamab dalam kehidupan sehari-hari karya Asim Jana Kabiwamsa untuk mendukung penerbitan buku tersebut dapat dilakukan dengan transfer dengan kode 03 dan batas dana akhirnya adalah 1 Agustus 2021 selain itu DBS juga akan menerbitkan beberapa buku cergam anak yang syarat pesan moral dan pendidikan akla untuk putra-putri kita untuk kode transfer mendukung pendukungan penerbitan buku-buku tersebut dan juga batas akhirnya dapat dilihat pada tiap poster di layar Anda sudah 5 tahun ya DBS berkarya dan harapan kami manfaatnya sudah dirasakan oleh seluruh umat Buddha di pelosok Nusantara untuk itu mari bergabung dalam komunitas penyokong ajaran Buddha yaitu Buddha Sasananugaha untuk membantu operasional DBS dengan melakukan transfer ke rekening Yayasan Damawi Hari dan bila Anda ingin berdana secara rutin ataupun secara auto-debat dapat menghubungi sekretariat DBS di nomor 0857-828-00200 atau 0812-8630-3000 agar tidak ketinggalan berita-berita DBS yang lainnya mari bergabung dalam WA grup komunitas yang bernama Buddha Sasananugaha DBS dengan cara scan QR code ataupun mengetikan link yang ada tertera di layar Anda nantinya Anda akan mendapatkan informasi jadwal kelas serta kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan DBS informasi buku-buku yang bisa Anda pesan informasi penggalangan dana buku serta informasi yang lainnya terakhir jangan lupa untuk follow atau like atau subscribe YouTube, Facebook, Instagram DBS agar tidak ketinggalan informasi-informasi kegiatan DBS lainnya demikian pengumuman dari kami selanjutnya sebelum kami membuka acara pada hari ini izinkan kami untuk menjelaskan beberapa tata tertib selama kelas Dhamma Sanggani Online ini supaya kelas dapat berlangsung dengan baik dan lancar untuk ketentuan peserta berpakaian rapi dan sopan posisi duduk di tempat yang layak dan tidak sambil berbaring mengikuti rangkaian acara dengan penuh perhatian dan sukacita tidak menyalakan TV sambil makan ataupun minum dan ada pun hak dari host host berhak untuk mengendalikan audio dalam keadaan mute saat kelas berlangsung dan bila ada peserta yang tidak mematuhi tata tertib dan berpotensi mengganggu jalannya kelas maka dengan segala hormat akan kami keluarkan dari zoom meeting kelas Dhamma Sanggani Online ini dan pada saat sesi tanya jawab nanti bagi yang ingin bertanya silakan klik tanda raise hand fitur tersebut ada di reaction di bagian bawah bagi Anda yang menggunakan komputer dan ada di more bagi yang menggunakan handphone timnya akan menentukan siapa yang mendapatkan giliran untuk bertanya dan diharapkan pertanyaan sesuai dengan topik ceramah bagi yang diperbolehkan bertanya akan di unmute oleh host silakan memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama serta kota, negara, tempat domisili Anda dikarenakan adanya keterbatasan waktu harap maklum jika tidak semua penanya akan mendapatkan gilirannya mari kita siapkan batin dan jasmani kita dengan penuh sukacita agar mendapatkan manfaat terbaik dari mendengarkan Dhamma Desana hari ini mari kalimita semua kita beranjali sambil menyambut kehadiran Bante Keminda ya, suki hontu semuanya Wandami Bante selamat datang di kelas Dhamma Sanggani Online pada pagi hari ini dan untuk membuka kelas pagi ini memulai dengan mengucapkan permohonan Tisarana dan Pancasila yang akan dipimpin oleh Saudari Yulia kepada Saudari Yulia kami persilakan Wandami Bante ya suki hontu kalimita mari kalimita kita beranjali memohon tuntunan Tisarana dan Pancasila di bawah bimbingan Asun Keminda Bante saya memohon saya memohon supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah saya lakukan baik melalui perbuatan ucapan dan pikiran dapat terhindarkan dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang kesehatan kebebasan dari segala bahaya dan bencana saya merangkapkan kedua telapak tangan beranjali dan memberikan puja menghormat dan bersujud penuh dengan kerendahan hati kepada Ti Ratana Buddha Dhamma dan Sangga untuk kedua kalinya untuk ketiga kalinya dan dengan perbuatan yang baik ini melalui sujud yang luhur semoga saya selalu terbebas dari empat hal yang menyedihkan tiga jenis malapetaka delapan jenis keadaan yang tidak tepat lima jenis musuh empat jenis kemalangan lima jenis kehilangan segala jenis penyakit dan enam puluh dua pandangan salah serta secepatnya mencapai jalan kebebasan maga, buah, pala dan dhamma mulia yaitu nibbana ahang bante ti sarane nasaha panca silang damang ya cami anu gahang katua silang deta me bante duti ampi ahang bante ti sarane nasaha panca silang damang ya cami anu gahang katua silang deta me bante katiyampi ahang bante ti sarane nasaha panca silang damang ya cami anu gahang katua silang deta me bante ya mahang wadami tang wadeda amabante namo tasa bagawato arahato sama sambu tasa namo tasa bagawato arahato sama sambu dasa namo tasa bagawato arahato sama sambu dasa namo tasa bagawato arahato sama sambu dasa uthang zranang gacami damang zranang gacami sanggang zranang gacami budang saranang gacami damang saranang gacami sanggang saranang gacami Duti ampi budam saranang gacami, duti ampi damang saranang gacami, duti ampi sangham saranang gacami. Duti ampi budam saranang gacami, duti ampi damang saranang gacami, duti ampi sanggang saranang gacami. Duti ampi budam saranang gacami, duti ampi damang saranang gacami, duti ampi sangham saranang gacami, duti ampi damang saranang gacami. Duti ampi sanggang saranang gacami, duti ampi sanggang saranang gacami, duti ampi damang 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 g Adinadana vera manisika padang samadhyami. Kame sumi cacara vera manisika padang samadhyami. Kame sumi cacara vera manisika padang samadhyami. Musawada vera manisika padang samadhyami. Musawada vera manisika padang samadhyami. Surame raya maja pamadhatana vera manisika padang samadhyami. Idang mebunyang asawakayawahang. Hatu, hidang meh silang, hibah nasa, bacayo, hatu. Baik, mari kita memberikan penghormatan kepada Tik Ratana Saya bersujud di telapak kaki Buddha Saya bersujud di telapak kaki Buddha Guru Agung yang mulia Saya memuliakan damanya yang sejati Dan menjura kepada Sangga Baik, wandami para bante Biku Sangga Suki untuk para Samanera, Sealing, Pasaka, Pasika sekalian Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia Mohon maaf pagi hari ini mungkin kelasnya agak terlambat Karena tadi ada sedikit gangguan di Megamendung Listriknya ada sedikit gangguan Pagi hari ini kita akan memasuki Tika Matika yang ke-16 Kita langsung saja Yang ke-16 ini Maga Aramana Tika Anda lihat tuh Maga plus Aramana Maga itu jalan, Aramana itu objek kan Tika itu tiga serangkai atau trio gitu ya Tapi arti Maga disini nanti akan ada beberapa arti ya Tika ini sedikit lebih agak rumit Sehingga membutuhkan perhatian yang penuh dari Anda Untuk bisa mengikuti penjelasan-penjelasan saya Yang pertama, statement yang pertama adalah Ada damak-damak yang memiliki Maga sebagai objeknya Saya sengaja mempertahankan kata Maga gitu ya Di sini gitu ya Ya karena nanti akan ada beberapa arti gitu Seperti yang akan kita pelajari nanti dari kitab komentar Maupun kalau tidak salah saya juga mengambil dari subkomentarnya Kemudian Maga Hetukadama Ada dama-dama yang memiliki akar di dalam jalan Ini juga akar di dalam maga gitu ya Jadi bisa nanti arti maga itu bisa jalan mulia berunsur kenapan Bisa maga cita kesadaran jalan Atau bisa bahkan sama didik gitu ya Kemudian yang ketiga Maga Adipatino Itu maga plus Adipati Adipati sudah kita pelajari di bab ke-7 ya Ada empat Adipati kan Masih ingat nggak? Canda Adipati, Wirya Adipati, Cita Adipati, Wimangsa Adipati Nah ini ada persembahannya adalah ada dama-dama yang memiliki Adipati Kurangi sebagai jalan Ternyata Kamus Besar Bahasa Indonesia juga mengakomodasi kata Adipati Adipati itu seperti penguasa begitu artinya penguasa Dan KPBI juga mendeskripsikannya seperti mungkin pemimpin atau apa Saya lupa tetapi mirip-mirip lah gitu ya Jadi arti dari Adipati itu penguasa Sebenarnya kalau di dalam bahasa Jawa Adipati itu Mungkin setingkat dengan Bupati gitu Bupati itu kepala daerah kabupaten gitu ya Itu agak setingkat gitu Jadi dia ini adalah penguasa Oke langsung saja kita lihat penjelasan dari kitab komentarnya Arti dari bahasa Pali itu di dalam Maga Aramanatika Statement yang pertama berarti Berjalan ke Nibbana atau mencari Nibbana Itu definisi dari Maga Jadi Maga itu adalah dama yang berjalan ke Nibbana Atau mencari Nibbana Atau pergi ke Nibbana sambil membunuh Kilesa Itulah mengapa disebut sebagai Maga Jadi di penjelasan ini Dama yang mencari Nibbana Atau berjalan ke Nibbana Atau pergi ke Nibbana sambil membunuh Kilesa Itu definisi untuk Maga Nah artinya apa disini? Artinya ini adalah dama yang mengambil Nibbana sebagai objek Anda harus tahu dulu nih Dama yang mengambil Nibbana sebagai objek itu apa saja Ada yang Lokutara yaitu Dama yang mengambil Nibbana sebagai objek Kalau yang Lokutara kan Maga dan Palak Tapi yang Kamawacara juga ada kan Yaitu Empat Maha Kusala Nyana Sampa Yuta Empat Maha Kirya Nyana Sampa Yuta Kemudian Manuduara Wajanacita Kemudian dua abinya Yang Kusala dan Kirya juga itu juga mengambil Nibbana sebagai objeknya Terus selanjutnya adalah Go Aramanang Ete Santi Maga Aramana Artinya dama-dama yang memiliki jalan sebagai objeknya Artinya dama-dama yang memiliki Di sini adalah memiliki Maga Cita sebagai objeknya Nanti akan jelas di penjelasan-penjelasan yang berikutnya Makanya tadi di awal saya sampaikan Ini agak rumit gitu ya Maka Anda harus siap-siap menggunakan perhatian Anda Next dulu Jadi kita klasifikasi Kita analisis dulu Dama-dama yang mengambil Nibbana sebagai objeknya Itu tadi Manuduara Wajanacita Yang sudah saya sebutkan ya Empat Maha Kusala Nyana Sampayuta Empat Maha Kirya Nyana Sampayuta Dan dua abinya Serta Cetasikanya 33 Berarti mudah ini 33 Apa saja Tinggal Anda kurangkan saja 38 dikurangi 33 Kurang 5 5 itu 3 plus 2 Berarti 3 wirati plus 2 apa Manyak gitu ya Klasifikasi kanda ayatana datuk saja ada di sebelah kanan 4, 2, 2, 1 Ya ini dipegang dulu Diingat-ingat dulu Ini sebenarnya pelajaran bab ke Bab keempat kali ya Bab keempat tentang proses kognitif kan Ya Nah Tetapi Ketika Anda membaca tabel itu Itu kan citanya Kalau Anda jumlah ada 4 tambah 4 tambah 2 tambah 1 ya Berarti 11 kan 11 ini disebut sebagai 11 maga aramanacita Untuk memahaminya Maka Anda harus pecah analisis 11 maga aramanacita itu Menjadi 4 Menyesuaikan pencapaiannya Atau menyesuaikan Apa Ya pencapaiannya Misalkan dia adalah Seorang sotapana Maka dia hanya bisa mengambil maganya sotapana Itu kan Ya Seandainya dia seorang sakadagami Maka dia hanya bisa mengambil sakadagami maga Dan juga sotapati maga Miliknya sendiri Ya meskipun juga bisa mengambil milik orang lain Gitu ya Tapi ini merujuk kepada miliknya sendiri Gitu Seorang anagami Seorang anagami dia bisa mengambil objek maganya Jalan itu yaitu sotapati maga cita Sakadagami maga cita Dan anagami maga cita Kalau arahata kiria cita disini Hanya mengambil arahanta Kalau kita bicara tentang kirianya Gitu Nah Oleh karena itu Maka Anda harus memahami bahwa Caranya begini Mano duara wajana Plus 4 maha kusalanya Nasampayuta Miliknya seorang sotapana Plus Mungkin kusala abinya Eh enggak ya Sotapana enggak Sotapana Iya bisa Sotapana bisa Abinya Bisa mengetahui juga maga cita orang lain Jadi Mano duara wajana Plus 4 maha kusalanya Nasampayuta Plus kusala abinya Bukan yang kiria Dia hanya mengambil sotapati maga cita Ya Kalau ini adalah miliknya sakadagami Dia bisa mengambil sotapati maga cita Dan sakadagami maga cita Kalau ini miliknya anagami Maka dia bisa mengambil sotapati Sakadagami Anagami maga cita Kalau yang arahat Bukan yang kusala Arahat berarti yang Maha kirianya nasampayuta Mano duara wajana Maha kirianya nasampayuta Dan kiria abinya Dia mengambil arah hantak jalan Jalan arah hantak atau arah hantak maga Begitu Anda memahaminya Ya Nah kalau saya tasikannya Tadi sudah Disampaikan Kurang 5 Ya Next slide Ini dari Dhamma Sanggani Ketame dhamma maga arah mana Yang manakah dhamma-dhamma Yang merupakan Mempunyai maga sebagai objeknya Arya magang arah bak Dengan merujuk kepada Arya maga Ye upajanti cita-cita sika dhamma Dhamma-dhamma yang adalah cita dan cita sika yang muncul Ya Jadi cita dan cita sika yang muncul dengan mengambil Arya maga Ya Arya maga gitu Sebagai objeknya Ya saya ulangi Cita dan cita sika yang muncul Dengan mengacu kepada Arya maga Artinya arah bak itu mengacu Artinya mengambil gitu ya Dengan mengambil Arya maga Sebagai objeknya Maka inilah dhamma-dhamma yang disebut sebagai Maga Aramana Atau maga Memiliki jalan Maga sebagai objeknya Jadi anda sekarang dapat ya Mulai dapat ya Jadi cita dan cita sika yang muncul dengan mengambil Arya maga Ya Arya maga itu Sotapati maga Sakadagami maga cita Anagami maga cita Arahata maga cita Ya jadi Itu definisinya Ya Oke Next slide Kita langsung Klasifikasi Eago Saya rasa mudah ya Wedana Tidak ada rupa kan Wedana di 33 Sanya di 33 31 Kemudian 11 maga Aramana cita Saya rasa ini mudah sekali Next slide Next juga mudah Anda tinggal kelompokkan Citanya adalah Mana ayat tanah Cita sikanya adalah Dhamma ayat tanah Next Ini juga mudah Cita sikanya adalah Dhamma datu Citanya adalah Manowinyana datu Gitu ya Next Ya ini Juga mudah Semuanya adalah Duga saja 11 maga Aramana cita Plus Dan 33 Cita sika Tidak ada Duga samudaya Karena cita sikanya ini adalah Cita sika yang indah Yang netral Dan plus Yang indah Oke Next Langsung ini ya Maga Ini statement yang kedua Statement yang kedua Kita belum dapat Definisinya ya Mungkin kita Next slide dulu Lihat definisinya Nah itu Definisinya Atang giko Pik magu Pajaya Jadi Ya ini ada Tiga bagian Yang harus Anda Pahami Ya Yang pertama itu Adalah Atang giko Atang giko Pik magu Jadi memiliki Jalan mulia Berunsur gelapan Sebagai Sebab Mereka Dalam arti Sebagai Kondisi Kausalnya Kondisi penyebabnya Jadi jalan mulia Berunsur gelapan Adalah sebabnya Kondisi Kausalnya Sesuatu yang Menyebab Menyebabkannya Bisa muncul Bisa bertahan Bisa Berdiri pegah Dan lain sebagainya Sesuai di hukum Padana Yang pernah kita pelajari Di bab kegelapan Jadi saya ulangi Ini ada Tiga makna Yang pertama Adalah Memiliki Jalan mulia Berunsur gelapan Sebagai sebab Mereka Dalam arti Jalan mulia Berunsur gelapan Itu sebagai Kondisi Kausal Kondisi Kausal Itu adalah Kondisi yang Menyebabkan Menyebabkan Dama lain Kita sudah belajar Di bab kegelapan Penyebab itu Bisa Memunculkan Bisa membuatnya Bertahan Lebih kokoh Bisa membuatnya Berlangsung Lebih lama Ada macam-macam kan Di bab kegelapan Dulu kita Pelajari kan Jadi itulah Mengapa Mereka disebut Sebagai Dama-dama Yang Memiliki Jalan mulia Berunsur gelapan Sebagai Sebabnya Jadi yang pertama Saya ulangi lagi Memiliki Jalan mulia Berunsur gelapan Sebagai sebab Mereka Dalam arti Sebagai kondisi Kausal Itulah mengapa Mereka Dama-dama Yang ada Di tabel Ladi Disebut sebagai Dama-dama Yang memiliki Jalan mulia Berunsur gelapan Sebagai Sebabnya Makanya Kalau Anda Lihat di tabel Kembali lagi Ke tabel Eago Itu yang Romawi pertama Itu kecuali Delapan magangga Karena Delapan magangga Ini Yaitu faktor Jalan Atau Delapan magangga Itu nama lain Dari jalan Mulia berunsur Delapan Harus dikecualikan Karena dia Sebabnya Makanya Cetasikanya Hanya Dua puluh Delapan Kan Tiga puluh Enam Dikurangi Delapan Kita kembali Lagi Definisi Yang kedua Adalah Akar-akar Yang berasosiasi Dengan jalan Atau Dengan kata lain Akar-akar Yang berada Di dalam jalan Itulah Mengapa Mereka disebut Sebagai Akar Di dalam Jalan Jadi Kembali Ke Eago Akar-akar Di statement Kedua Itu kan Ada Maga Plus Hetu Hetu Itu Bisa Berarti Akar Bisa Berarti Jalan Jadi Kalau yang Di Angkarumawi Pertama Hetunya Maga Hetu Itu Hetunya Disebut Sebagai Sebab Kausal Disini Delapan Maga Enggak Tetapi Di statement Yang ketiga Kata Akarnya Hetu Itu adalah Merujuk Kepada Akar Akar Yang ada Di dalam Kesadaran Jalan Itu kan Aloba Adosa Amoha Tinggal Sekarang Dianalisa Kalau akarnya Adalah Aloba Maka Dama Ini Dama Yang berakar Pada Aloba Yang memiliki Akar Aloba Adalah 4 magacita Plus 35 Cetasika Kecuali Aloba Kalau Yang Dirujuk Adalah Adosanya Dama Dama Yang memiliki Adosa Berarti 4 magacita Plus Kembali 35 Cetasika Tetapi Minus Adosa Kalau Amoha Yang Sedang Di Tujuh Akar Sebagai Akarnya Maka 4 magacita Plus 35 Cetasika Minus Amoha Tetapi Kalau Dikumpulkan Semuanya Akhirnya Semuanya Menjadi 36 Cetasika Kembali Lagi Ke Yang Definisi Tadi Yang Ketiga Adalah Pandangan Benar Itu Sendiri Adalah Jalan Sama Didik Sayang Magu Ewa Jadi Pandangan Benar Itu Sendiri Adalah Jalan Sekaligus Sekaligus Magu Sekaligus Hetu Hetu Itu Disini Berarti Sebab Jadi Yang Ketiga Pandangan Benar Itu Sendiri Adalah Definisi Untuk Jalan Tapi Juga Sekaligus Sebab Makanya Di Tabel Eago Kembali Lagi Empat Magacita Rumah Yang Ketiga Itu Cetasikanya 35 Cetasika Kecuali Amoha Karena Samadidik Itu Adalah Amoha Pandangan Benar Itu Kebijaksanaan Next Slide Yang Warna Kuning Terus Katamedama Magah Hetuka Ini Dari Dama Sanggani Yang Manakah Dama Dama Yang Memiliki Maga Sebagai Sebabnya Sebenarnya Ini 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 Akan Mempertajam Pemahaman Anda Terhadap Apa Yang Sudah Saya Sampaikan Tadi Di Tabel Eago Ataupun Dari Atta-kata Yang Sebelumnya Jadi Yang Manakah Dama Dama Yang Memiliki Maga Sebagai Sebabnya Yang Kalau Disini Angka Romawi Pertamanya Adalah Dengan Menyisihkan Faktor-faktor Jalan Berarti Jalan Mulia Berunsur Delapan Seseorang Yang Memiliki Area Maga Jadi Seseorang Seorang Area Yang Sudah Memiliki Sotapati Maga Atau Sakadagami Atau Anagami Atau Arahata Maga Gitu Ya Tapi Ini Sesungguhnya Kalau Di dalam Bahasa Abidama Ketika Dikatakan Seseorang Yang Memiliki Area Maga Itu Bahasa Palinya Area Maga Samanggisa Artinya Seseorang Yang Memiliki Area Maga Atau Seseorang Yang Dilengkapi Dengan Area Maga Itu Sebenarnya Merujuk Kepada Momen Kemunculan Kesadaran Jalan Ya Itulah Mengapa Berkali-kali Saya tekankan Kepada Siapapun Yang Sudah Belajar Bahasa Pali Anda Harus Benar-benar Paham Abidama Itu Untuk Bisa Menerjemahkan Semua Ata-kata Dan Tika Secara Lengkap Tidak Didiskon Ya Karena Banyak Pemahaman Pemahaman Seperti Itu Misalkan Arya Maga Samanggisa Itu Karena Saya Sudah Pernah Belajar Jadi Akhirnya Saya Tahu Bahwa Arya Maga Samanggisa Itu Merujuk Kepada Kemunculan Kesadaran Jalan Jadi Seorang Arya Tapi Yang Sedang Berada Di Momen Magacita Atau Maga Tak Pugala Ini Adalah Maga Tak Pugala Nah Disini Jadi Cetak Sikanya Dikurangi Dengan Jalan Mulya Beruncur Delapan Tadi Kan Yang Romawi Pertama Kemudian Itu Sisanya Adalah Agregat Perasaan Yang Berasosiasi Dengannya Dan Seterusnya Itu Sama Seperti Yang Sebelumnya Nah Yang Kedua Yang Manakah Dama Yang memiliki Maga Sebagai Sebabnya Sama Didik Sebenarnya Yang Kedua Di Kalimat Ini Sama Didik Mago Cewah Itu Cak Itu Adalah Yang Ketiga Di Mata Kata Yang Sebelumnya Jadi Memang Ini Saya Ambilkan Dama Sanggani Itu Ada Tiga Bagian Ada Tiga Bagian Ini Saya Ambilkan Dari Bagian Yang Berbeda Jadi Yang Kedua Sama Didik Mago Cewah Itu Sebenarnya Angka Ketiga Yang Sebelumnya Sudah Kita Bahas Manakah Dama Yang memiliki Maga Sebagai Sebabnya Sama Didik Adalah Maga Dan Juga Sebab Untuk Seseorang Yang memiliki Arya Maga Artinya Di Kemunculan Kesadaran Maga Tadi Setelah Menyesihkan Sama Didik Sama Didik Tapi Tua Tamp Sampayutok Wedanakando Wedanakanda Atau Agregat Perasaan Yang Berasosiasi Dengannya Dan Sebagian Dan Sebagian Ini Merujuk Kepada Empat Maga Cita Plus 35 Cita Sika Kecuali Amoha Yang Ketiga Adalah Alo Ba Adosa Itu Alo Bo Adoso Amoha Seseorang Yang memiliki Arya Maga Arya Maga Samang Hisa Alo Bo Adoso Amoha Berarti Alo Ba Adosa Dan Amoha Milik Seseorang Yang memiliki Atau Dilengkapi Dengan Arya Maga Ya Artinya Ini Alo Ba Adosa Amoha Di Kemunculan Kesadaran Jalan Arya Ya Inilah Akar-akar Jalan Maka Tam Sampai Yuto Wedanakando Agregat Perasaan Yang Berasosiasi Dengan Dan Seterusnya Jadi Ini Merujuk Kepada Definisi Kedua Yang Sebelumnya Yang Sudah Kita Bahas Tadi Di Awal Gitu Ya Tadi Sudah Saya Sebutkan Kan Kalau Agregat Mentalnya Itu Semua Berasosiasi Dengan Aloba Maka Dama Yang Memiliki Arya Maga Ini Sebagai Sebabnya Adalah 4 Maga Cipak Plus 35 Cita Sika Kecuali Aloba Kalau Adosa Sama Hanya Kecualinya Adosa Kalau Amoha Angkanya Sama Hanya Kecuali Amoha Kalau Digabung Kita Dapat 4 Maga Cipak Plus 36 Cita Sika Mari Kita Lihat Analisisnya Ya Jadi Karena Tadi Digabungnya Kan 4 Maga Cita Plus Cita Sikanya 36 Maka Wedana Di 36 Cita Sika Sanya Di 36 Cita Sika Itu Agregat Agregat 34 Cita Sika 36 Dikurangi 2 4 Maga Cita Itu Agregat Kesadaran Next Ini mudah 4 Cita 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 Dama Ayatana Next Ini Cita Cikanya Dama Dato Citanya Manowiyana Dato Oke Next Nah Karena Disini Ada 4 Maga Maka Ada Maga Nggak Ada 8 Atau 7 7 Untuk Kesadaran Jana Yang Lebih Tinggi 8 Atau 7 Maga Nggak Di 4 Maga Cita Kemudian 29 Maga Citu Wada Palac Itu Padak Tidak Ada Oke Sekarang Adalah Pernyataan Ketiga Nah Pernyataan Ketiga Ini Agak Rumit Lebih Rumit Lebih Rumit Yang tadi Rumit Ini Lebih Rumit Abib 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 Tua Pawat Tanah Denak Mago Adipati Ete Santi Maga Adipatino Damak Damak Yang memiliki Jalan Sebagai Adipati Dalam Arti Adipati Itu Dalam Arti Adalah Damak Yang Menguasai Mereka Abib 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 Bawit Tua Itu Yang Menguasai Mereka Itulah Mengapa Disebut Damak Damak Tersebut Disebut Sebagai Damak Yang memiliki Jalan Sebagai Adipati Jadi Adipati Adalah Penguasa Jadi Jalan Yang Menguasai Mereka Ini Jalannya Menguasai Mereka Akan Lebih Jelas Di Next Slide Saya rasa Slide Berikutnya Akan Mempertajam Pemahaman Kata Medama Maga Adipatino Yang Manakah Damak Damak Yang Memiliki Jalan Jalan Sebagai Adipati Yang Memiliki Adipati Maga Adipatino Yang Memiliki Sorry Ini Harusnya Katami Dama Maga Adipatino Yang Manakah Dama Dama Yang Memiliki Jalan Sebagai Adipati Ya Maaf Ini Harusnya Yang Memiliki Jalan Sebagai Adipati Terus Arya Magang Adipating Karitwa Ye Upajanti Cita Cita Sika Dama Itu Artinya Cita Cita Sika Dama Yaitu Dama Dama Yang Adalah Cita Dan Cita Sika Ye Upajanti Yang Muncul Karitwa Dengan Karitwa Itu Dengan Melakukan Atau Dengan Membuat Dengan Membuat Arya Maga Sebagai Adipati Atau Dengan Memperlakukan Arya Maga Sebagai Adipati Ya Jadi Ini Artinya Adalah Dama Dama Apa Yang Sesungguhnya Sangat Menghormati Adipati Sangat Menghormati Arya Maga Arya Maga Itu Adalah Kesadaran Jalan Jadi Dama Dama Apa Yang Sesungguhnya Sangat Menghormati Arya Maga Sangat Menghormati Kesadaran Jalan Jadi Saya ulangi Katame Dama Maga Adipatino Yang Manakah Dama Yang Memiliki Jalan Sebagai Adipati Arya Magang Adipating Karitwa Ye Upajanti Cita Cita Sika Dama 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 Yang Adalah Cita Dan Cita Sika Ye Upajanti Yang Muncul Dengan Karitwa Memperlakukan Arya Maga Sebagai Adipati Atau Dengan Membuat Arya Maga Sebagai Adipati Sama Berarti Ini Sangat Menghormati Arya Maga Karena Arya Maganya Dianggap Sebagai Penguasa Sebagai Bupati Tadi Sebagai Wali Kota Itu Sangat Dihormati Bayangkan Kalau Rakyat Menemui Bupati Atau Wali Kota Maka Rakyat Ini Kalau Tradisi Yang Dulu Tradisi Kita Di Jaman Kuno Sangat Menghargai Dan Menghormati Penguasa Itu Maksudnya Jadi Dama Dama Apa Yang Mengambil Arya Maga Kesadaran Jalan Dengan Memperlakukannya Sebagai Penguasa Dengan Sangat Menghormatinya Gitu Ya Nah Itulah Dama Maga Adipatino Terus Yang Berikutnya Arya Maga Samanggisa Wimangsa Adipatai Yang Magang Bawa Yantas Wimangsa Tapetwa Tapetwa Itu Dengan Menyesihkan Wimangsa Atau Dengan Mengesampingkan Wimangsa Dengan Menyingkirkan Wimangsa Arya Maga Samanggisa Dulu Untuk Seseorang Yang Bukan 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 Oh Langsung Aja Berarti Wimangsa Tapetwa Dengan Menyesihkan Wimangsa Bawa Yantasah Untuk Seseorang Yang Sedang Mengembangkan Jalan Ya Untuk Seseorang Yang Sedang Mengembangkan Maga Ya Hmm Bentar Terjemahannya Arya Maga Samanggisa Wimangsa Adipati Yang Bawa Amin Oh ya Sama Dengan Menyesihkan Wimangsa Untuk Seseorang Yang Mengembangkan Maga Atau Dengan Menyesihkan Wimangsa Yang Menjadi Adipati Wimangsa Adipati Jadi Tapetwanya Masih Ikut Jadi Saya Terjemahkan Langsung Saja Dengan Menyesihkan Wimangsa Untuk Seseorang Yang Sedang Mengembangkan Maga Atau Menyesihkan Wimangsa Yang Menjadi Adipati Itu Wimangsa Adipati Yang Untuk Seseorang Yang Sudah Memiliki Area Maga Jadi Ada Dua Untuk Seseorang Yang Sedang Mengembangkan Maga Dan Seseorang Yang Sudah Memiliki Maga Artinya Kemunculan Maga Cita Di Momen Kemunculan Maga Cita Kemudian Tang Sampayuto Wedanakanda Wedanakanda Yang Berasosiasi Dengan Dan Seterusnya Jadi Disini Itu Adalah Karena Dengan Menyisihkan Wimangsa Dengan Menyisihkan Wimangsa Berarti Kecuali Panya Wimangsa Itu Panya Anda Masih ingat Belajaran Bab Ketujuh Yang Tadi Di Awal Saya Katakan Ada Empat Adipati Canda Wiria Cita Wimangsa Canda Wiria Cita Wimangsa Disini Hanya Disebutkan Dengan Menyisihkan Wimangsa Wimangsa Itu Kan Panya Kebijaksanaan Berarti Dama Yang Mengambil Arya Maga Dengan Menyisihkan Wimangsa Untuk Seseorang Yang Sedang Untuk Seseorang Yang Sedang Mengembangkan Maga Itu Berarti Empat Maga Cita 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 Cikanya Adalah 35 Cita Cikah Kita Lihat Tabel Eagok Lagi Coba Ada Enggak Yang Mana Tabel Eagok Yang Untuk Itu Ya Itu Yang Kedua Itu Benar Benar Empat Maga Cita Dan 35 Cita Cita Oke Ya Kenapa 35 Tidak 36 Karena Wimangsa Dikesampingkan Disisihkan Tadi Ya Kembali Yang Tadi Sebelumnya Ya Jadi Saya Jelaskan Lagi Dulu Di Definisi Yang Kedua Ini Sekali Lagi Anda Ingat Ingat Kita Mengenal Empat Adipati Kan Ya Tetapi Tidak Semua Dari Empat Adipati Ini Adalah Jalan 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 Mulia Berunsur 8 Tidak Semua Dari Empat Adipati Itu Juga Merupakan Jalan Dalam hal Ini Jalan Mulia Berunsur 8 Canda Itu Ada Nggak Di Jalan Mulia Berunsur 8 Tidak Ada Kan Karena Jalan Mulia Berunsur 8 Itu Kan Sama Didik Itu Adalah Cetaseka Panya Sama Sangkapa Itu Adalah Cetaseka Witaka Sama Waca Itu Cetaseka Sama Waca Sama Kamanta Sama Ajiwa Kemudian Sama Wayama Itu Wirya Cetaseka Sama Sati Itu Sati Sama Samadi Itu Eka Gata Berarti Canda Tidak Ada Disini Wirya Ada Tidak Ada Tadi Sudah Disebutkan Cita Ada Tidak Tidak Ada Wimangsa Ada Tidak Ada Karena Wimangsa Itu Adalah Kebijaksanaan Berarti Dari Empat Adipati Hanya Ada Dua Yang Juga Merupakan Jalan Jadi Ada Adipati Yang Juga Merup Dua Adipati Yang Juga Merupakan Jalan Nah Jadi Seandainya Wimangsanya Yang Jadi Adipati Karena Kan Di Dalam Satu Kemunculan Kesadaran Jalan Itu Tidak Boleh Ada Dua Yang Jadi Adipati Jadi Dikatakan Kalau Wimangsanya Yang Jadi Adipati Maka Damak Yang Harus Anda Analisis Adalah Empat Jalan Dan Cetasikanya 35 Cetasika Kecuali Tadi Kebijaksanaan Kalau Wiryaknya Yang Jadi Adipati Maka Juga Sama Empat Maga Cita Plus 35 Cetasika Tapi Kecuali Wiryak Gitu Ya Mari Kita Lihat Lagi Supaya Makin Jelas Lagi Ini Dari Bagian Yang Lain Di Dama Sanggani Adipati Karitwati Aram Mana Adipating Katu Hati Cak Go Parita Damawa Honti Adipating Karitwati Ya Ini sebenarnya Dengan Membuatnya Sebagai penguasa Ya Kan tadi kan Dengan Membuat Maga Sebagai penguasa Arya maga Sebagai penguasa Itu artinya Aram Mana Adipating Katua Berarti Dengan Membuat Sebagai Objek Yang Dihormati Dengan Membuat Objek Tersebut Sebagai Adipati Aram Manang Adipating Katua Dengan Membuat Aram Mana Sebagai Adipati Dengan Membuat Objek Sebagai Adipati Adipati Itu Penguasa Kan Ya Nah Disini Anda Ingat Enggak Sudah Pernah Bertemu Dengan Istilah Aram Manang Adipati Di bab Ketelapan Anda Ketemu Istilah Aram Manang Adipati Kan Ya Ketika Belajar Adipati Peceya Yaitu Di Padhana Ada Dua kan Yaitu Satu Aram Manang Adipati Kedua Sahajata Adipati Ya Aram Manang Adipati Itu Objek Sebagai Adipati Sahajata Adipati Itu Ya Dama Dama Yang muncul Bersamanya Sahajata Dama Dama Yang telah lahir Bersama Sebagai Adipati Jadi Disini Yang dimaksud Adalah Aram Manang Adipati Adipatiknya Itu adalah Aram Manang Adipati Dan Sesungguhnya Adipati Itu kalimat Abel Tadi Yang Yang ada Adalah Empat Mahakusala Nyana Sampayuta Dan Empat Mahakiria Nyana Sampayuta Itu Ya Karena Yang Kamawacara Saja Itu Plus 33 Cetasika Dikurangi Lima Berarti kan Tiga Wiratik Dan Dua Apa Manya Jadi Paham ya Karena Ada Penegasan Tadi Damak Damak Yang Apa Sorry Tadi mana Parita Damawahonti Ya Begant Ya itu Damak Damak Yang Parita Makanya Dia harus Yang Kamawacara Kita Lanjutkan Next Ini Ini juga Bagus Harusnya Membuat Menjadi Lebih Jelas Arya Sawak Nyehe Atanomagang Garung Katwa Pacawe Kanak Kale Aramana Adipati Labati Aramana Adipati Ya jadi Aramana Adipati Objek Yang Dianggap Sebagai Penguasa Diperoleh Oleh Para Arya Sawaka Di Momen Pacawe Kanak Jadi Di Pacawe Kanak Widi Ya setelah Kemunculan Maga Apana Widi Itu kan Ada Pacawe Kanak Penelaahan Atau Peninjauan Kembali Review Ya Jadi Aramana Adipati Objek Yang Dianggap Sebagai Penguasa Yang Sangat Dihormati Tadi Itu Terjadi Di Momen Pacawe Kanak Terjadinya Di Momen Pacawe Kanak Dengan Aramana Adipati Di Momen Pacawe Kanak Atano Magang Garung Katwa Atano Magang Garung Katwa Dengan Membuat Op Jalannya Sendiri Ya Dengan Membuat Jalannya Sendiri Sebagai Garung Garung Itu Sebagai Terhormat Nah Makanya Jalannya Sendiri Sebenarnya Aramana Adipati Itu Hanya Terjadi Di Momen Pacawe Kanak Dan Itu Hanya Merujuk Kepada Kesadaran Jalannya Sendiri Bukan Kesadaran Jalannya Orang Lain Ya Dalam Arti Sebagai Garung Jalan Yang Sangat Dihormati Jadi Seseorang Anda Nanti Kalau Mencapai Maga Ya Ketika Dipacawe Kanak Itu Anda Akan Meninjau Kembali Jalan Badi Yang Baru Saja Anda Capek Itu Dengan Penuh Rasa Hormat Dan Membuatnya Sebagai Adipati Tidak Jalannya Orang Lain Makanya Dijelaskan Disini Dengan Membuat Jalannya Sendiri Sebagai Terhormat Bukan Jalan Milik Individu Yang Lain Selanjutnya Cetok Parianyane Nenak Penak Arya Sawako Akan Tetapi Seorang Arya Sawaka Ya Atau Ketika Ketika Seorang Arya Sawaka Sedang Menelaah Jalan Orang Lain Ya Kan Bisa Kan Dengan Menggunakan Cetok Parianyane Cetok Parianyane Itu Adalah Nyana Itu Pengetahuan Paria Itu Milik Orang Lain Cetok Itu Pikiran Atau Batin Jadi Pengetahuan Untuk Mengetahui Citanya Orang Lain Kira Kira Begitu Ya Jadi Selanjutnya Ketika Seorang Arya Sawaka Sedang Melihat Ya Sedang Menelaah Jalan Milik Orang Lain Walaupun Dia Melakukannya Dengan Rasa Hormat Tetapi Dia Tidak Melakukannya Sehormat Seperti Ketika Dia Melihat Jalannya Sendiri Tidak Melakukannya Sehormat Seperti Dengan Jalan Yang Ditembus Sendiri Pati Wida Magang Atano Atana Pati Wida Magang Jadi Tidak Seperti Ketika Dia Apa Dia Tidak Melakukannya Sehormat Seperti Dengan Jalan Yang Ditembus Jadi Meskipun Seseorang Mempunyai Abinya Dan Bisa Atau Memiliki Cetoparianyana Pengetahuan Untuk Mengetahui Citanya Orang Lain Ketika Dia Melihat Kemunculan Atau Jalan Yang Telah Dicapai Oleh Orang Lain Dia Menghormati Jalan Milik Orang Lain Itu Dia Menghormatinya Tetapi Tidak Sehormat Ketika Dia Sedang Menalah Jalan Miliknya Sendiri Next Slide Yamaka 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 Ini Patih Haryang Jadi Ini Merujuk Kepada Yamaka Patih Haryang Itu Keajaiban Yamaka Itu Per Ganda Yamaka Itu Ganda Jadi Kalau Anda Ingat Sejarah Kehidupan Buddha Gautama Ketika Beliau Pertama Kali Pulang Ke Kerajaan Ayahnya Untuk Menunjukkan Bahwa Memeyakinkan Keluarganya Bahwa Beliau Sudah Menjadi Buddha Maka Beliau Menunjukkan Keajaiban Ganda Yamaka Patih Haryang Ya Itu Istilahnya Yamaka Patih Haryang Keajaiban Ganda Itu Apa Jadi Beliau Bisa Memunculkan Kalau Tidak Salah Itu Sebelah Kanan Itu Air Sebelah Kiri Api Kalau Tidak Salah Saya Lupa Cerita Ini Karena Sudah Lama Sekali Dulu Membaca Ini Ketika Masih Di Di Diploma Di ITBMU Ya Jadi Beliau Bisa Mengeluarkan Di Sebelah Kanan Air Katakanlah Sebelah Kiri Api Segala Sesuatu Yang Bersifat Ganda Sepasang Ya Jadi Ini Keajaiban Yang Berpasang Pasangan Jadi Ya Maka Padi Hari Yang Karuntang Tata Gata Diswa Ketika Melihat Tata Gata Sedang Mempertontonkan Atau Mempertunjukkan Atau Melakukan Keajaiban Ganda Gitu Ya Tasak Magang Garung Karotik Apakah Seseorang Melakukan Memperlakukan Tasak Magang Jalan Tata Gata Tersebut Jalan Tasak Jalan Tersebut Dengan Penuh Hurmat Nak Karotik Atau Tidak Itu Ya Jadi Ketika Melihat Tata Gata Melakukan Keajaiban Ganda Apakah Seseorang Menghormati Jalan Tata Gata Tersebut Atau Tidak Kalau Anda Ingat Mungkin Di Buku Manual Abidama Yang Keempat Tentang Proses Kognitif Saya Juga Menulis Tentang Proses Kognitif Ketika Buddha Melakukan Keajaiban Ganda Ini Ya Maka Padik Harian Jadi Dia Mengandalkan Beliau Juga Mengandalkan Bersandar Pada Kesadaran Jalan Jalan Nah Jawabannya Adalah Karoti Artinya Dia Memperlakukan Jalan Tata Gata Itu Dengan Penuh Hurma Gitu Ya Tetapi Tidak Seperti Dia Memperlakukan Atano Magang Jalannya Sendiri Gitu Ya Jadi Intinya Dari Semua Yang Sudah Saya Sampaikan Tadi Adalah Kalau Anda Nanti Siapapun Mencapai Magak Dan Mempunyai Abinya Anda Ketika Melihat Magak Orang Lain Kesadaran Anda Itu Memperlakukannya Dengan Penuh Rasa Hurmat Tetapi Menurut Abidama Tidak Sehormat Ketika Anda Sedang Menelaah Kesadaran Jalan Anda Sendiri Next Arahanak Kincidam Menggarung Karotik Tapi Para Arahantak Tidak Melakukannya Dengan Hurmat Pada Dhamma Apapun Kecuali Magak Palak Dan Nibana Artinya Itu Meskipun Tidak Memperlaku Saya ulangi Lagi Para Arahantak Tidak Melakukannya Dengan Hurmat Pada Dhamma Apapun Kecuali Magak Palak Dan Nibana Tapi Jangan Terus Berpikir Bahwa Berarti Terhadap Dhamma Yang lain Arahantak Tidak Hurmat Bukan Begitu Tidak Hurmat Dalam Artian Negatif Enggak Enggak Begitu Ini kan Padhana Ini Sebenarnya Pelajaran Di dalam Padhana Jadi Para Arahantak Itu Garung Katwa Memperlakukan Magak Palak Dan Nibana Dengan Penuh Hurmat Tidak Seperti Dia Memperlakukan Dhamma Yang lain Next Wilmangsa Adipate Yanti Idang Sahak Jata Adipating Dasit Tung Wutang Wilmangsa Yang menjadi Adipati Berarti Disini Kalimat Wilmangsa Yang menjadi Adipati Karena Wilmangsa Itu adalah Panya Maka Disini Memperlihatkan Sahak Jata Ya kan Karena Panya Muncul di Kesadaran Jalan kan Maka Ketika Bicara Tentang Wilmangsa Sebagai Adipati Ini adalah Sahak Jata Adipati Ya Maka Sesungguhnya Untuk Seseorang Yang mengembangkan Jalan Dengan Membuat Canda Sebagai Yang Terkemuka Ini Untuk Seseorang Yang sedang Mengembangkan Jalan Dengan Sedang Berwipasana Membuat Canda Sebagai Yang Terkemuka Maka Canda Adipati Tapi Canda Ini Bukan Jalan Mulia Berunsur Delapan Gitu Ya Dama Dama Sisanya Pun Dinamakan Sebagai Dama Yang Memiliki Canda Sebagai Adipati Jadi Ketika Anda Berwipasana Dan Canda Menjadi Adipati Menjadi Penguasa Artinya Hasrat Anda Berwipasana Sangat Besar Sekali Sehingga Dama Dama Yang Lain Menuruti Apa Yang Dienginkan Oleh Canda Tersebut Ya Maka Dama Tetapi Harus Diengat Wah Canda Ini Bukan Termasuk Di Jalan Mulia Berunsur Delapan Gitu Juga Cita Cita pun Juga Demikian Ya Maka Kalimat Terakhir Itu Cite Pese Wakna Wok Tentang Kesadaran Pun Metodanya Adalah Seperti Itu Artinya Ketika Seseorang Berwipasana Kemudian Citanya Itu Menjadi Adipati Maka Dama Dama Yang Lain Akan Memperlakukan Cita Sebagai Adipati Dengan Penuh Rasa Hurma Tetapi Cita Ini Kan Bukan Jalan Mulia Berunsur Delapan Gitu Ya Dia Adipati Cita Itu Adipati Seperti Canda Tadi Juga Adipati Tetapi Mereka Berdua Ini Bukan Jalan Next Sebaliknya Saya Ini Dama 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 Sisanya Dinamakan Dama Yang Memiliki Jalan Sebagai Adipati Gitu Ya Gitu Tentang Wiria Juga Harus Dipahami Seperti Itu Oke Next Eagoknya Ya Itu Yang Romawi Pertama Tadi Sudah Kita Bahas Yang Romawi Kedua 4 Magacita Citasikanya Tidak 36 Karena Dikurangi Baik Wimangsa Maupun Wiria Tergantung Tergantung Klasifikasinya Ada Di Samping 422 Next Berarti Citasikanya 36 Ya Oke 36 Kan Ya Karena Ketika Ketika Wimangsa Jadi Adipati Maka 35 Minus Spanya Ketika Wiria Jadi Adipati Itu Adalah 35 Minus Wiria Tapi Kalau digabungkan Ya Berarti 36 Berarti Wedana Di 36 Citasika Sanya Di 36 34 Citasika 12 Berarti Digabung Ya 36 Tadi Dapat Dari 33 Dan 35 Itu Kalau Digabung Itu Ya 36 Wiria Dan Limangsanya Atau Panya Itu Termasuk Semua Kemudian Citanya Citanya 4 4 4 Ya 12 Ya 4 4 4 Berarti 12 Maka Adipati No Cita Kalau Mau Ini Berarti 12 Maka Adipat Ya Adipati Cukup sih Bukan Adipati No Itu Bentuk Plural Kata Adipati Itu Singular Single Adipati No Plural Jama Tapi Cukup sih 12 Maka Adipati Cita Oke Next Ya Citanya Adalah Mana Ayatana 12 Maka Adipati Cita Kemudian Citasikanya 36 Itu Adalah Dama Ayatana Next 36 Citasika Dama Datu 12 Maka Adipati Cita Itu Manu Winjana Datu Next Ya Duka Arya Saja Anda Harus Analisis 8 Logia Maga Adipati Tadi Kan 4 4 4 Kan Berarti Yang 4 Yang pertama Itu Logia Ya 8 Logia Maga Adipati 4 Maganya Tidak Termasuk Karena 4 Maga Cita Bukan Duga Saja Citasikanya Adalah 33 Citasiga Kecuali 3 Virati Dan 2 Apamanya Oke Duka Arya Saja Tidak Ada Duka Niroda Tidak Ada Maga Nggak Ada 8 Atau 7 Maga Nggak Di 4 Maga Cita Kemudian 29 Maga Cita Pada Next Ada Dua Jenis Tika Yaitu Sapa Desa Maka Tika Ini Adalah Tika Yang Apa Sapa Desa Tika Karena Ada Paramata Dama Yang Tersisa Yaitu Next Nah Itu Yang Tersisa Kalau Anda Cermati Dari Seluruh Tika Yang Kita Bahas Tadi Kita Tidak Pernah Membahas 12 Aku Salah Cita Kemudian 17 Ahit Tuka Cita Juga Tidak Termasuk Tadi Kenapa Hanya 17 Karena Yang Manudora Wajana Itu Termasuk Tadi Tidak 18 Berarti 17 Manudora Wajananya Tadi Termasuk Dama Yang Bisa Mengambil Jalan Sebagai Objeknya Kemudian Empat Mahaku Salah Tapi Yang Nyanawi Payuta Oh Eh Harusnya Nyanawi Payuta Oke Kemudian Empat Mahakirianya Juga Yang Nyanawi Payuta Tidak Ketahuan Kenapa Ini Masih Bisa Salah Oh Ya Maaf Ya Nyanawi Payuta Kemudian 15 Rupa Wacara Itu Juga Selalu Tapi Kecuali Abinya Abinya Ini Sesungguhnya Adalah Kesadaran Rupa Wacara Jana Yang Kelima Tapi Yang Sudah Diolah Secara Khususus Kemudian 12 Arup Wacara Juga Selalu Itu Tika Mutaka Terbebas Dari Tika Dan Empat Palak Juga Selalu Cetasikanya Berarti Kalau Anda Lihat Ada Aku Salah Ada Yang Sobana Maka 52 Cetasika Kemudian Rupa Dan Nibana Oke Kadang-kadang Nah Ini Kadang-kadang Artinya Kadang-kadang Itu Ya Ketika Damak-damak Yang Di bawahnya Itu Sedang Tidak Mengambil Magak Sebagai Mengambil Magak Sebagai Adipati Memperlakukan Magak Sebagai Adipati Itu Ya Maka Kadang-kadang Yaitu Manudora Wajanacita Empat Maha Kusala Nyana Sampa Yuta Empat Maha Kiriyanya Sampa Yuta Kemudian Dua Abinya Ya Plus 38 Cetasika Secara Penuh Ya Cetasikanya Penuh 38 Jadi Ini Kadang-kadang Karena Di kesempatan Yang lain Manudora Wajana Dan Mahaku Salacita Tidak Mengambil Magak Sebagai Objeknya Ya Dia Bisa Mengambil Objek Kamawacara Atau Konsep Gitu Kan Bisa Ya Ya Selesai Ya Oke Pas Satu jam Terima kasih Jadi Inilah Pelajaran Di Kelas Pagi Hari Ini Semoga Bermanfaat Terima kasih Anu 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 Bante Atas Penjelasan Kelas Dhamma Sanggani Yang Telah Disampaikan Kepada Kami Pada Hari Ini Semoga Kita 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 Semua Mendapatkan Manfaat Tertinggi Dari Pendengaran Damadesana Hari Ini Dan Bagi Kalianita Yang Membutuhkan Materi Kelas Dapat Mengunduhnya Di Website DBS Yaitu www.damawihari.or.id Atau Pada Tautan Dari Youtube Yang Telah Diunggah Selanjutnya Kita Akan Memasuki Sesi Tanya Jawab Untuk Itu Akan Kami Bacakan Kembali Tata Tertip Sesi Tanya Jawab Ini Pada Saat Tanya Jawab Bagi Nanti Yang Ingin Bertanya Silahkan Klik Tanda Raise Hand Fitur Tersebut Ada Di Reaction Di Bagian Bawah Bila Yang Menggunakan Computer Dan Di More Bagi Yang Menggunakan Handphone Tim Akan Menentukan Siapa Yang Mendapatkan Giliran Untuk Bertanya Pertanyaan Diharapkan Sesuai Dengan Topik Cerama Dan Bagi Yang Diperbolehkan Bertanya Akan Di Unmute Oleh Host Silahkan Memperkenalkan Diri Dengan Menyebutkan Nama Dan Kota Atau Negara Tempat Bermisili Anda Dikarenakan Adanya Keterbatasan Waktu Mungkin Harap Maklum Jika Tidak Semua Penanya Akan Mendapatkan Giliran Agar Mendapatkan Agar Memberikan Kesempatan Juga Kepada Semua Kalimita Yang Ingin Bertanya Kami Mohon Agar Masing Masing Penanya Silahkan Sudah Ada Satu Penanya Kepada Saudara Edwin Aban Silahkan Saya Edwin Dari Penang Malaysia Oke Jauh Anda Paham Bahasa Indonesia Saya Belajar Oke Bagus Saya Mau Tanya Bagaimana Menikapi Tradisi Tentang Tradisi Ini Bante Ya Mau Tanya Tradisi Kalau Kita Melakukan Pelimpahan Jasa Di Kuburan Selalu Membunuh Makhluk Hidup Bagaimana Itu Bante Lalu Apa Parita Yang Sesuai Dibaca Ketika Di Kuburan Itu Bante Ya Ya Kalau Anda Mendengarkan Kelas Hari Minggu Itu Beberapa Kali Atau Beberapa Suta Itu Mengajarkan Tentang Kalau Melakukan Persembahan Ya harus Dihindari Pembunuhan Karena Itu Tidak Baik Maka Yang di Kelas Bahkan Yang kelas Suta Terakhir Kagak Wisana Suta Itu Ada Ungkapan Yang Bagus Kan Kita Tidak Bisa Membersihkan Barang Yang kotor Dengan Menggunakan Sesuatu Yang kotor Karena Pembunuhan Itu Adalah Sesuatu Yang kotor Sedangkan Ketika Kita Ingin Melakukan Persembahan Kita Sedang Melakukan Ingin Melakukan Sesuatu Yang bersih Ingin Melakukan Sesuatu Yang bersih Tapi Menggunakan Sesuatu Yang kotor Nah Itu Tidak 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 Akan Bisa Tercapai Kan Jadi Ya Pembunuhan Itu Harus Dihindari Ya Apapun Alasannya Pembunuhan Itu Dilarang Di Dalam Ajaran Buddha Gitu Ya Nah Kalau Anda Bertanya Bagaimana Menyikapinya Ya Paling Tidak Anda Tidak Mengikutinya Saja Bapak Tidak Ikut Begitu Karena Kadang Untuk Memperingatkan Orang Lain Itu Akan Sulit Sekali Ya Paling Tidak Anda Tidak Anda Sendiri Tidak Melakukannya Itu Adalah Yang Terbaik Gitu Ya Kalau Itu Berkaitan Dengan Orang Yang Anda Sayangi Dan Dekat Dengan Anda Anda Mungkin Boleh Mengingatkan Mereka Atau Ya Menunjukkan Jalan Yang Benar Kepada Mereka Tetapi Harus Hati-hati Juga Karena Setiap Orang Sudah Punya Pilihannya Masing-masing Gitu Ya Kadang Sulit Untuk Merubah Pilihan Seseorang Ya Jadi Kalau Mereka Tidak Ingin Mendengarkan Nasihat Anda Ya Anda Tidak Perlu Menggunakan Cara-cara Yang Tidak Mau Ya Sudah Anda Selesai Sudah Melakukan Tugas Anda Yaitu Mengingatkan Mereka Begitu Nah Ya Ya Saya rasa Itu Pak Yang bisa Saya Sampaikan Mudah-mudahan Bermanfaat Ya Lalu Apa Parita Parita Untuk Ya Parita Ya Maaf Sebenarnya Sebenarnya Pak Parita Ini Juga Tradisi Ya Dari Ini Sudut Pandang Saya Pemahaman Saya Yang Penting Itu Adalah Konsentrasi Anda Kualitas Batin Anda Ya Itu Yang Lebih Penting Dengan Kata Lain Ketika Anda Mau Melakukan Pelimpahan Jasa Maka Kebajikan Misalkan Anda Berdana Terlebih Dahulu Pastikan Dana Ini Adalah Sesuatu Yang Anda Peroleh Dengan Cara Yang Benar Dengan Cara Yang Sah Secara Hukum Negara Anda Dan Juga Tidak Melanggar Sila-sila Pancasila Dalam Hal Ini Ya Kemudian Ketika Mem Persembahkan Supasana Cita Bahasa Palinya Harus Ada Cita Yang Supasana Cita Yang Supasana Itu Adalah Cita Yang Sangat Genih Ya Penuh Keyakinan Dan Juga Penuh Dengan Kegembiraan Ya Damina Ladang Supatan Damina Ladang Itu tadi Supasana Adi Sedang Kamapala Ularang Jadi Yang ketiga Adalah Batin Anda Harus Memiliki Keyakinan Yang Kuat Terhadap Bekerjanya Hukum Karma Ya Dengan Cara Merenungkan Anda Sedang Melakukan Karma Baik Dan Karma Baik Ini Adalah Sesuatu Yang Kalau Berbuah Akan Menghasilkan Kebaikan Ya Sesungguhnya Kalau Kita Baca Tripitaka Ya Sarat-saratnya Hanya Seperti Itu Parita Mana Yang Harus Dibaca Kembali Lagi Pembacaan Parita Ini Tradisi Juga Ya Tradisi Karena Buddha Tidak Pernah Juga Menginstruksikan Murid-muridnya Untuk Membacakan Parita Ini Dan Parita Itu Kalau Sedang Melakukan Perlimpahan Jasa Tidak Ada Di Dalam Tripitaka Yang Ada Seperti Tadi Damenak Ladang Supasana Cito Abisadahang Kama Pala Ularang Yaitu Damenak Ladang Sesuatu Yang Ini Diperoleh Dengan Cara Dama Dengan Cara Yang Benar Dengan Cara Yang Jujur Tidak Melanggar Hukum Tidak Melanggar Pancasila Dan Seterusnya Seperti Yang Tadi Sudah Saya Katakan Hanya Seperti Itu Atau Di Suta Yang Lain Disebutkan Pada Saat Sebelum Hati Harus Gembira Senang Bahagia Pada Saat Mempersembahkan Juga Harus Demikian Pada Saat Sesudah Mempersembahkan Juga Harus Merenung Dengan Hati Yang Penuh Dengan Kegembiraan Seperti Itu Gitu Kan Ya Hanya Seperti Itu Tapi Kalau Anda Baca Parita Ya Biasanya Secara Tradisi Paritanya Itu Adalah Tirokuda Suta Ya Tirokuda Suta Untuk Pelimpahan Jasa Ya Almarhum Sudah Memberikan Banyak Hal Kepada Saya Sudah Melakukan Banyak Perbuatan Kepada Saya Beliau Adalah Sanak Family Sayanya Beliau Adalah Dulu Adalah Teman Saya Beliau Adalah Saudara Saya Sekarang Anda Sedang Mempersembahkan Persembahan Kepada Peta Nah Hikrunang Wasoko Bukan Dengan Cara Menangis Bukan Dengan Cara Bersedih Untuk Menghormati Almarhum Ya Itulah Ajaran Buddha Lihat Kita Tidak Pernah Diajarkan Untuk Tidak Bersedih Tidak Menangis Ketika Ada Mengingat Sanak Family Kita Yang Sudah Almarhum Atau Bahkan Teman Dan Sahabat Sahabat Kita Yang Sudah Meninggal Dunia Gitu Ya Itu Pak Tiro Kuda Suta Ada Di Kudakan Nikaya Habis Terima kasih Bante Atas Jawabannya Yang Untuk Pertanyaan Kedua Dipersilakan Saudara Suprianto Silahkan Di Unmute Ya Udah Oke Oh ya Wanda Mereka Iya Pak Mereka Mereka Perjudian Narkotika Kayak Zaman Modern Ini Ketagihan Main Game Itu Termasuk Pelanggaran Silah Gak Bante Kalau Pelanggaran Silah Silah Keberapa Bante Ya Perjudian Perjudian Itu Tidak Memang Tidak Termasuk Di Dalam Pelanggaran Silah Tetapi Ini Adalah Sebab Keruntuhan Ya Di Para Bawa Suta Itu Pak Suprianto Coba Dengarkan Atau Bukunya Juga Sudah Diterbitkan DBS Para Bawa Suta Salah Satunya Itu Perjudian Keluar Malam Minum Minuman Keras Mabuk Mabuan Begitu Itu Itu Adalah Sebab Kehancuran Kehancuran Terus Apalagi Tadi Pak Main Game Ya Main Game Itu Ini Juga Saya Baru Baru Beberapa Waktu Yang Lalu Main Game 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 Termasuk Ini Tidak Termasuk Kalau Minuman Keras Tadi Pak Itu Ciri Sifatnya Katanya Mirip Dengan Sila Yang Ketiga Karena Itu Berkaitan Dengan Menikmati Kenikmatan Kenikmatan Indriyawi Begitu Main Game Termasuk Cirinya Sama Enggak Main Game Menikmati Kenikmatan Indriyawi Bikin Ketagihan Ya Mungkin Termasuk Memang Bukan Pelanggaran Sila Tapi Cirinya Juga Mungkin Sama Kalau Itu Kenikmatan Indriyawi Yaitu Mirip Pelanggaran Sila Yang Ketiga Mungkin Saya Enggak Bisa Membayangkan Main Game Seperti Apa Karena Gini Mungkin Ini Agak Agak Melebar Sedikit Beberapa Waktu Yang Lalu Sebenarnya Ini Menggelitik Saya Ketika Saya Mendengar Ada Seorang Pencama Mengatakan Bahwa Melihat Drama Korea Itu adalah Pelanggaran Sila Yang Ketiga Kemudian Bahkan Juga Kalau Enggak Salah Dia Katanya Mengatakan Kalau Menikmati Musik Itu Juga Termas Kalau Melekatinya Itu Adalah Termasuk Pelanggaran Sila Yang Ketiga Nah Itu Menggelitik Saya Sudah Cukup Lama Karena Saya Mendengar Itu Sudah Cukup Lama Waktu Itu Saya Katakan Kepada Ini Bahwa No Sila Ketiga Itu Persinahan Jadi Menonton Drama Korea Itu Bukan Pelanggaran Sila Ketiga Atau Menikmati Musik Bukan Termasuk Pelanggaran Sila Ketiga Enggak Pelanggaran Sila Ketiga Definisinya Udah Jelas Yaitu Persinahan Dan Persinahan Itu Ada Di Buku Manual Abidama Bab Kelima Udah Saya Uraikan Dengan Sangat Lengkap Nah Kemudian Belakangan Belum Lama Ini Saya Mendapatkan Informasi Bahwa Ada Teks Yang Mengatakan Bahwa Mabuk Mabuan Dan Juga Termasuk Menonton Film Itu Tadi Itu Karakternya Cirinya Mirip Dengan Pelanggaran Sila Yang Ketiga Tapi Hanya Sifatnya Bukan Berarti Itu Pelanggaran Sila Yang Ketiga Tapi Hanya Ciri Sifat Tanda Tandanya Atau Ada Kesamaannya Tapi Bukan Pelanggaran Sila Yang Ketiga Begitu Saya Memang Belum Menemukan Referensi Rujukannya Itu Tapi Ketika Saya Baca Sekilas Itu Ternyata Adanya Di Mahadika Mahadika Itu Kitab Subkomentar Mula 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 Dika Kitab Subkomentar Yang Permulaan Memang Selama Ini Saya Jarang Menyentuh Kalau Membuat Buku Atau Apa Itu Tidak Jarang 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 Menyentuh Atau Menerjemahkan Apa yang ada Di subkomentar Kenapa Mengingat Keterbatasan Waktu Saya Juga Begitu Nah Jadi Bisa Jadi Mungkin Main Game Itu Ciri Karakteristiknya Sama Bisa Jadi Terus terang Maaf Saya Tidak Bisa Membayangkan Main Game Itu Kenikmatan Indriyawi Tidak Mungkin Hanya Di dalam Pikiran Saja Begitu Tapi Kecanduan Mirip Dengan Pelanggaran Silah Yang Kelima Tapi Di teks Tidak Dikatakan Tapi Gini Kalau Ini Pendapat Saya Pribadi Main Game Itu Tidak Bagus Kenapa Karena Ketika Main Game Itu Adalah Game Peperangan Pertempuran Si Yang Pemainnya Itu Benar Memunculkan Cetasika Dosa Dosa Cetasikanya Muncul Beneran Kalau Misalkan Game Itu Tentang Mencari Harta Itu Keserakahan Juga Bisa Muncul Beneran Bener Enggak Pak Ya Keserakahan Muncul Jadi Loba Cetasika Bisa Muncul Dosa Cetasika Bisa Muncul Kalau Pas Perang Itu Pasti Dosa Cetasika Muncul Kalau Misalkan Permainan Katakanlah Sepak Bola Atau Atau Apapun Permainan Itu Bisa Jadi Keserakahan Yang Muncul Jadi Kalau Menurut saya Itu Game Itu Tidak Baik Karena Hanya Memunculkan Aku Salah Cetasika Nah Kecuali Game Itu Tentang Meta Karuna Mudita UPK Mengembangkan Panya Itu Bagus Tapi Saya rasa Secara Umum Game Itu Kalau Enggak Memunculkan Aku Salah Cetasika Enggak Enggak Diminati Menurut saya Game Tidak Bagus Jadi Sila Kelima Itu Kan Mengidari Minuman Yang Membabukan Dan Yang Membabukan Dan Lain-lain Itu Membabukan Disini Hanya Minuman Ada Bantai Enggak Sipa Surameraya Majak Bisa Minuman Bisa Sesuatu Yang Dihisap Tapi Kalimatnya Itu Pamada Tanah Apapun Tanah Tanah Itu Sebab Pamada Itu Kelengahan Apapun Yang Bisa Menyebabkan Kelengahan Itu Harus Dihindari Artinya Kelengahan Mabuk Berkayal Fly Apapun Berarti Narkotika Perjudian Yang Ketagihan Semua Yang Ketagihan Iya Lima Bisa Jadi Bisa Jadi Begitu Tapi Itu Pendapat Kita Itu Tadi Kalau Silah Kelima Itu Kata Kuncinya Di Pamada Tanah Tanah Itu Sebab Pamadat Itu Adalah Kelalaian Kelengahan Mabuk Mabuk Itu kan Lale Lengah Enggak Waspada Itu Itu harus Dihindari Apapun Yang Menyebabkan Itu Ya harus Dihindari Harus Jauhi Gitu Oke ya Masih ada Mungkin yang lain Oh iya Terima kasih Bante Anmodana Bante Tidak ada Saya ingin Menyampaikan Sedikit Saya Mungkin Kayaknya Dulu Sudah Pernah Ada Bu Veronica Enggak Menyampaikan Bahwa Ada Baiknya Kelas-kelas Dama Sanggani Ini Transkripsinya Dilakukan Karena Kalau Menurut Pengalaman Saya Saya Ini Lebih Senang Belajar Itu Dengan Cara Membaca Buku Daripada Mendengarkan Video Atau MP3 Audio Kenapa Karena Buku Itu Ketika Kita Ingin Memperdalam Topik Tertentu Kita Tinggal Buka Alaman Berapa Gitu Kan Tapi Kalau Mendengarkan Video Atau MP3 Kita Kadang Ini Tadi Ada Di Menit Keberapa Ya Gitu Kan Kesulitan Jadi Kalau Saya Itu Dulu Ketika Belajar Itu Lebih Mengandalkan Buku Memang Makanya Kuti Saya Di ITBMU Itu Sudah Kayak Library Penuh Itu Dengan Buku Saya Koleksi Banyak Buku Nah Makanya Dulu Di Awal-awal Kelas Dama Sanggani Saya Pernah Menyampaikan Kalau Bisa Divisi Propagasi Ini Mentranskripsi Saya Tidak Tahu Apakah Sudah Dikerjakan Atau Belum Tapi Kalau Belum Mungkin Siapa Tahu Ada Umat-umat Yang Mencintai Abidama Ini Mau Membantu Divisi Propagasi DPS Untuk Mentranskrip Ceramah-ceramah Ini Karena Saya Rasa Kita Selama Ini Sudah Mempelajari Sesuai Dengan Ata-kata Dan Tiga Sayang Kalau Tidak Dijadikan Buku Demi Sebenarnya Demi Kemudahan Siapapun Yang Ingin Mempelajari Dama Sanggani Ya Itu Dari Saya Sadu Sadu Terima Kasih Bante Dan Sebelum Kita Mengukukan Satu Lagi Kebajikan Yaitu Dana Parami Mari Kita Bersama-sama Menyaksikan Tayangan Video Informasi Mengenai Peringatan Hari Waisak Yang Akan Diadakan Bulan Depan Tidak selamat menikmati cara ini disponsori oleh didukung oleh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mengundang kalimitas semua untuk berdana secara sukarela yang tidak ditentukan besarannya dana dapat dilakukan dengan cara transfer ke Yayasan Damawi hari dengan nomor rekening yang ada di layar anda dengan menambahkan kode transfer 04 di akhir dana anda paling lambat adalah 26 Mei 2021 dan untuk keperluan sponsorship dan dana Waisak tersebut anda dapat menghubungi salah satu tim galang dana untuk berpartisipasi yaitu yang pertama Ibu Suyati Tan yang kedua saudari saudari Katarin Hadiwiono yang ketiga saudara Budiman Butopo yang keempat saudari Vili yang kelima Ibu Veronika dan yang keenam adalah saudari Evi baik selanjutnya kita akan melakukan satu lagi kebajikan yaitu dana parami dimana anda dapat berdana melalui dom digital dengan melakukan scan QRIS code yang ada di layar komputer ataupun di handphone anda atau anda juga dapat melakukan langsung transfer ke rekening BCA Yaisanda Mawihari dengan kode 1 di akhir nominal dana anda barcode juris ini pun juga dapat di foto dan di save di handphone supaya anda bisa dapat melakukan dana kapanpun dan dimanapun anda berada kami ingatkan kembali sekali lagi untuk meninggalkan kelas online ini sebelum bantai meninggalkan kelas atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih dengan penuh sukacita dan pemahaman yang benar tentang berdana mari kita setiapkan batin kita untuk melakukan kebajikan melalui dana parami selamat menikmati 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 Sampai bertemu di kelas Apidama minggu depan Terima kasih Atas dama desana dan bimbingan Bante pada pagi hari ini Mari kita tetap peranjali sambil Mengucapkan anumodana Bante Atas dama desana dan bimbingannya Semoga Bante selalu dalam keadaan sehat Terima kasih Akhirnya pembabaran dama ini Kami persilahkan Bante untuk meninggalkan Kelas dama sanggani online ini Demikianlah Kelas dama sanggani DBS online pada pagi hari ini Dan sebelum mengakhiri Kelas hari ini Ijinkan kami untuk kembali Membacakan beberapa pengumuman Untuk pengumuman pertama Jangan lewatkan kelas pariatis Sasana besok pada hari minggu Tanggal 18 April 2021 Bante Keminda akan membahas Materi diskursus yang baru Yaitu diskursus untuk Wasetha Wasetha Suta Melalui zoom meeting Dan live streaming Youtube DBS Juga jangan lupa Bahwa di akhir kelas PS Nanti akan ada pengumuman Pemenang Instagram Kontes Yang sehubungan dengan Peluncuran buku Gaha Patiwaga Pada bulan yang lalu Dan untuk pengumuman selanjutnya Menandai selesainya buku Gaha Patiwaga DBS juga akan segera Menembitkan satu lagi Buku karya Asim Heminda Berupa terjemahan dari Kitab Majima Nikaya Dan Atta Kata Yaitu Majima Panasa 50 diskursus yang tengah Jilid kedua Yaitu Bikuwaga Kelompok diskursus dengan Para rahib laki-laki MN61 Hingga 70 Yang juga berisi 10 diskursus Untuk mendukung Penerbitan buku tersebut Dapat dilakukan dengan Cara transfer Ke rekening BCA Atas nama Yayasan Damawi Hari Dengan kode transfer 33 Dan batas akhir dananya Adalah 27 Juni 2021 Segera terbitulah Buku Manual Abidama Bab ke-8 Dengan judul Kondisi-kondisi Yang membahas Dua topik besar Dalam buddhisme Yaitu Patica Samupada Dan Pathana Yang sudah pasti Ditunggu-tunggu oleh Para pembelajar Abidama Untuk mendukung Penerbitan buku tersebut Dapat dilakukan Dengan cara transfer Dengan menambahkan Kode 23 Di akhir Di akhir Transfer dana Anda Dan batas akhir dananya Adalah 2 Mei 2021 Selain itu Juga segera terbit Buku Pedoman Studi Abidama Volume ke-2 Karya Yang Mulia Sayadawu Silananda Untuk mendukung Penerbitan buku tersebut Dapat dilakukan Dengan menambahkan Kode 53 Dan batas akhirnya Adalah 31 Juli 2021 Selain itu Juga Segera terbit Sebuah buku Abidama dalam kehidupan Sehari-hari Karya Asin Janaka Biwamsa Dan bagi kalian Yang ingin mendukung Penerbitan buku tersebut Dapat menambahkan Kode 03 Dan batas Akhir dananya Adalah 1 Agustus 2021 Selain penerbitan Buku yang tadi DBS juga akan Menerbitkan beberapa Buku Cergam untuk Anak-anak Yang sangat akan Pesan moral Dan juga Pendidikan akhlak Untuk putra-putri kita Untuk kode transfer Dan batas akhir dana Dapat dilihat Pada tiap-tiap poster Di layar Anda Dan sudah 5 tahun ya DBS berkarya Dan harapan kami Manfaatnya sudah dapat Dirasakan oleh seluruh Dari seluruh umat Buddha Di pelosok Nusantara Untuk itu Mari bergabung Dalam komunitas Penyokong Ajaran Buddha Yaitu Buddha Sasananugaha Untuk membantu Operasional DBS Dengan Lakukan transfer Ke rekening atas Atas nama Yayasan Damawi Hari Dan jika Anda Berkeinginan untuk Berdana secara rutin Ataupun secara Autodebat Dapat menghubungi Sekretariat DBS Di 0857-82-800-200 Atau 0812-8630-3000 Nah agar tidak ketinggalan Berita-berita DBS Mari bergabung Dalam WA Grup komunitas Yang bernama Buddha Sasananugaha DBS Dengan cara Scan QR Code Atau mengetikan link Yang tertera di layar Anda Untuk mendapatkan Informasi jadwal kelas Dan kegiatan-kegiatan Yang akan dilakukan DBS Informasi buku-buku Yang bisa Anda pesan Informasi penggalangan Dana buku Serta informasi lainnya Terakhir Jangan lupa untuk Follow, Like, Subscribe Youtube, Facebook Serta Instagram DBS Supaya tidak Ketinggalan Informasi kegiatan-kegiatan DBS Demikianlah Kelas Dama Sanggani Online hari ini Terima kasih Atas perhatian Kalimita semua Segenap tim Weawaca Serta staff DBS Yang bertugas Mengucapkan Terima kasih Dan sampai bertemu besok Di kelas Pariyatis Sasana Pukul 8.30 Suki Hontu Kalimita Semoga kita semua Selalu dalam keadaan sehat Dan berbahagia Sadu 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 Serta 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 Sistem Smi Sopl peoples Serta